Pagi hari ini kita akan juga mengulas bagaimana nama-nama yang sudah diformulasikan oleh seorang Prabu Subianto sebagai Presiden terpilih dan hari ini menjalani pembekalan terhadap para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Kita akan perbincangan hal ini bersama narasumber yang hadir melalui sambungan virtual pagi hari ini. Anda Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Putri Komarudin, dan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN Siti Zuhro. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini pagi hari ini sangat hektik gitu ya, sangat sibuk. Pagi-pagi sudah banyak yang datang ke rumahnya Pak Prabu. Putri nggak ikut ke sana, Put? Kita fokus di DPR area. Oke, fokus di DPR. Tadi kan kita sudah lihat ya, nama-nama yang sudah kemarin dipanggil juga ke Kertanegara juga langsung hadir hari ini untuk menjalani pembekalan. Ini sebenarnya kalau dari Partai Golkar sudah punya informasi, apa maksud Pak Prabu memanggil kemarin ke Kertanegara kalau itu untuk persiapan, apa namanya, pelantikan sepertinya. Kalau hari ini ada pembekalan, ini sepertinya apa yang sedang dipersiapkan oleh Pak Prabu sih sebenarnya, Put? Ya, di awal tentu kami ingin mengapresiasi terlebih dahulu ya sebesar-besarnya karena Pak Prabu sudah mengajak ader kami. Kemarin sudah ada 11 orang yang dipanggil ke Kertanegara dan diminta untuk membantu di Kabinet beliau. Jadi seperti yang kita simak sejak kemarin memang beberapa nama diantaranya adalah tokoh-tokoh yang sekarang sudah menjabat sebagai Menteri di Kabinetnya, Bapak Presiden Jokowi. Seperti Ketua Umum kami, Bang Bahlil ataupun Pak Erlangga. Tapi juga ada wajah-wajah baru misalnya yang terutama adalah rekan-rekan seperjuangan saya sesama kadar perempuan Partai Golkar yang kemarin sudah dipanggil. Ada senior saya Mbak Mutia, ada juga Mbak Roro dan juga Mbak Kristina. Jadi ketika mereka dipanggil kemarin memang tentu posisinya sudah sangat siap untuk diberikan amanah ataupun kepercayaan misalnya oleh Pak Prabu untuk membantu di Kabinetnya. Tapi seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau juga pada saat press conference setelah dipanggil, beliau belum bisa mengutarakan pos apa yang dipercayakan. Karena memang posisinya kemarin baru pertemuan atau diskusi pertama dengan Pak Prabu oleh para kandidat-kandidat yang dipanggil ke Ketanegara. Jadi kalau kami melihatnya justru dari perspektif perempuan yang telah dipanggil kemarin dan bagaimana akhirnya Mas Radhi ada perempuan dari Partai Golkar yang bisa terlibat di dalam kabinet. Karena seperti yang kita lihat di kabinet Bapak Presiden Jokowi kemarin kan Kandatai Golkar walaupun memang yang paling berkapasitas dan mumpuni tentunya tapi tidak ada unsur perempuan sama sekali. Jadi kita disini juga mengapresiasi afirmasi dari Bapak Presiden Prabowo, Mas Gibran dan tentu Ketua Umum kami Bang Bahlil yang juga telah mendorong kader-kader perempuannya untuk bisa berkiprah dan juga turut membangun melalui pemerintahannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini serikan-serikan di Partai Golkar yang luar biasa bisa masuk berpartisipasi membangun Indonesia gitu ya. Kira-kira nanti yang akan terlihat wajah-wajahnya seperti Mbak Kristina Aryani lalu Mbak Mutiaf Hafidz lalu Mbak Roro juga. Ini saya tanyakan ke Mbak Wiwi ini, Mbak Wi kalau melihat banyaknya kader perempuan yang saat ini sejauh ini sudah dipanggil ke Kertanegara dan sepertinya akan dilantik menjadi menteri dan wakil menteri. Ini representasi perempuan di eksekutif terutama di kabinet sudah ideal Mbak Wi melihatnya? Kalau ideal belum ya, tapi lumayan lega sedikit. Di depanku Mbak Putri ini serikandi muda. Jadi calon-calon dari Golkar ini baik untuk mungkin menteri ya, ada menterinya juga ya, calon menteri juga. Itu menurut saya bagus ya, kayak Mbak Mutia sudah teruji lah bagaimana asertifnya, kepemimpinannya, tidak sekedar anggota Dewan yang berperan biasa gitu. Tapi ketua komisi satu gitu ya, tentu malang melintang dengan sangat bagus ya kinerjanya, achievementnya. Juga seniornya Mbak Putri tadi itu, Mbak Kristina ya, sama Mbak Roro. Itu menurut saya bagus sekali, sekali Golkar direkrut ini lebih dari tiga kalau nggak salah ya. Banyak juga gini perempuannya, tentu saya lega. Karena di hari pertama itu tercatat baru empat kalau nggak salah ya, empat apa enam gitu, kok sedikit sekali. Sementara yang akan direkrut itu puluhan kan gitu ya. Tentu tidak imbang, tidak balance secara kuantitas memang belum imbang, belum balance ya. Dalam arti ya, kalau diambil kuota standar aja 30% belum juga gitu, belum gitu. Maka, tapi ini sudah melegakan ya, tentunya masih diperlukan waktu untuk perempuan berkompetisi dan lebih mempromosikan diri dan lebih mengedepankan gitu ya. Apa yang sudah menjadi achievementnya supaya publik luas dan juga siapa yang akan menentukan ingin mempromosikan itu juga sadar bahwa kita perempuan juga memiliki kualitas, punya semacam kapasitas untuk memimpin. Karena dieksekutif itu yang dimintakan tidak sekedar pandai cakep-cakep tapi juga mengeksekusi. Nah ini, apakah mampu menerjemahkan semua peraturan yang sudah menjadi katakan acuannya itu diimplementasikan, dieksekusi dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun perempuan bukan berarti lalu kebijakannya hanya ansi, fokus pada perempuan, tidak seperti itu juga gitu. Jadi ini agak melegakan ya. Ini mudah-mudahan Mbak Putri sesegera mungkin juga direkrut atas nama milenial gitu ya. Oke. Put, kalau melihat banyaknya perempuan tidak hanya dari Partai Golkar ya, dari profesional seperti Ibu Sri Mulyani begitu. Lalu ada Ibu Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, ada juga Stella Christy, seorang guru besar di Tsinghua University, ada Ibu Veronika Tan. Ini nama-nama yang bukan nama-nama yang sembarangan begitu dan punya track record sangat baik. Tapi kalau melihat komposisi perempuan yang dimasuk dalam kabinetnya Pak Prabowo ini, ada misi khusus nggak sih untuk Pak Prabowo? Khusus terkait penempatan seorang perempuan di dalam kabinet, Put. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari daftar panjang perempuan yang telah dipanggil, sebenarnya memang kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo sangat ingin mengakomodir seluruh elemen masyarakat gitu. Jadi tidak hanya dari Partai Politik, tapi juga beliau memanggil kembali misalnya mitra saya di Komisi 11, Ibu Sri Mulyani. Yang mungkin akan dipercaya kembali untuk bidang keuangan misalnya, terus kemarin ada juga profesor dari Tsinghua University yang kita tahu juga kapasitasnya bukan kaleng-kaleng. Jadi bisa dilihat di sini dengan ambisi beliau untuk merealisasikan seluruh targetnya pertumbuhan ekonomi 8%, penerimaan negara yang semakin meningkat dan tentu optimalisasi dari seluruh program-program pemerintah yang nanti akan berjalan. Seperti misalnya makan bergizi gratis dan lain-lainnya, beliau pasti membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, dari mulai akademisi, Prof. Wiwi sebenarnya juga sangat pantas untuk membantu beliau dalam kabinetnya. Terus juga dukungan dari Partai Politik yang tentunya juga sudah sangat solid membantu beliau kemarin bersama Mas Gibran selama masa kampanye dan tentu berbagai elemen masyarakat lainnya yang telah dilibatkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan kondisi yang serba ketidakpastian sekarang, Pak Prabu telah menyiapkan dan mungkin telah memantau para tokoh-tokoh ini sepanjang kemarin mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun selama beliau mempersiapkan diri menjadi presiden untuk bisa langsung memplot siapa-siapa saja yang dipercaya dan akhirnya nanti bisa bertugas secara tepat dan tugas ketika kabinet Pak Prabu dan Mas Gibran nanti akan berjalan dari mulai tanggal 20 ini. Jadi ya kita sangat semangat ya Mas Radi melihat komposisinya dan tentu tidak sabar juga untuk melihat kiprah-kiprah para perempuan-perempuan hebat nanti di kabinetnya Pak Prabu dan juga Mas Gibran. Nah itu teknikal skill yang diandalkan oleh Pak Prabu dari seorang perempuan di kabinet. Tapi saya ingin juga punya perspektif dari Mbak Wiwi soal political skill yang juga akan diharapkan dari seorang perempuan yang ada di kabinet Pak Prabu. Apa yang diharapkan dari seorang Prabu Subianto ketika memasukkan banyak nama perempuan hebat di kabinetnya? Apakah fleksibilitas ataukah keluasan atau apa? Ada faktor lain Mbak Wiwi? Ya ini bukan gender bias ya karena saya harus menilai perempuan gitu tapi perempuan itu kalau diberikan amanah ya secara umum ini mungkin kalau ada kasus-kasus gak usah di inikan lah ya ini secara umum. Perempuan itu biasa going into detail. Perempuan itu sangat amanah dan detail gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh yang paling konkret adalah Ibu Menlu ya, Ibu Retno dan Ibu Mulyani. Itu satu contoh. Tapi bukan berarti terus menerus sampai puluhan tahun gitu ya di rekrut. Tidak bagus juga berarti SDM Indonesia tidak ada perkembangan. Sebagusnya ada regenerasi, ada pergantian dan sebagainya sesuai dengan konteks ya. Jadi kalau terus menerus orang yang sama berarti Indonesia tidak punya SDM yang handal. Memang idealnya dengan bonus demografi seperti ini, orang-orang muda itu secara pelan tapi pasti melakukan estafeta. Nah ini yang kita harapkan khususnya perempuan tadi itu, Pak Prabowo ingin menjadi katakan perempuan ini garda terdepan. Tapi kok saya tidak melihat dari komposisi akan diletakkan di mana. Kalau garda terdepannya itu adalah grassroot sampai ke akar rumput, itu mestinya desa. Apakah ada perempuan kita yang sangat concern dengan katakan pemberdayaan desa, masyarakat desa. Para perempuan-perempuan desa, desa dengan karakteristiknya yang sangat khas itu apakah sudah dipetakan sedemikian rupa karena sudah menjadi salah satu poin penting dari astacita. Yaitu poin ke-6 gitu ya. Membangun dari desa, membangun dari bawah. Siapa yang ditempatkan pionirnya ini yang menjadi menteri, wah mainnya itu siapa lah itu. Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Kalau memang ingin perempuan tadi itu istilahnya menjadi role model. Kalau saya sudah membuktikan ya, di tataran akar rumput, baik itu di komunitas iklim maupun di desa inovasi, desa derdas, itu benar-benar perempuan itu menjadi ininya, leading sectornya gitu. Dan kalau mengeksekusi program-program itu luar biasa itu, beyond hours gitu. Jadi tidak terbatas dengan katakan harus bekerja dari pagi sampai sore jam 3, jam 4. Tidak, lanjut mereka itu. Lah ini yang menyenangkan dari sosok atau karakter perempuan secara umum ya. Dan saya sebut positif gitu. Kalau Pak Prabowo mungkin menambah jumlah perempuan, tidak sekedar berhenti di hitungan, mungkin sekarang ini jumlahnya sekitar 12 ya. 12 atau 11, 12, 13 mungkin itu. Jadi memang harus signifikan gitu jumlahnya. Karena perempuan dengan laki-laki secara demografi kita gitu, jumlah penduduk itu selisihnya sangat amat tipis. 4, 9, 5, 1 kalau nggak salah ya. 49 persen, 51 mungkin 0 koma gitu. Jadi artinya memang representasi perempuan baik di legislatif, di eksekutif, maupun di yudikatif itu harusnya balance. Ini masih senjang sebetulnya. Khususnya di eksekutif Mas Radi, itu memang perempuan tidak banyak yang diletakkan di pos-pos kunci yang strategis. Biasanya seperti itu kita sampai tahun 2024 ini menunjukkan hal seperti itu. Oke, tadi Mbak Wi bicara soal regenerasi, saya tanyakan juga ke Putri, di Golkar gimana regenerasi di sejauh ini? Kalau kita lihat dari 3 orang yang kemarin sudah dipanggil di Partai Golkar, satu merupakan tokoh senior ya, Mbak Mutia kan sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPR RI, dan beliau memang kemarin selama 5 tahun berkiprah sebagai Ketua Komisi 1. Yang notabene memang itu bidangnya laki-laki, intelijen, pertahanan, kita tahu beliau bermitra dengan TNI dan juga BIN. Jadi di sini merupakan hal yang juga sangat strategis apabila Pak Prabowo akhirnya mempercayakan beliau sesuai dengan bidangnya kemarin di Komisi 1, untuk hal-hal yang tadi Prof. Yui sebutkan bersifat sangat maskulin, ataupun misalnya biasanya diisi oleh laki-laki. Jadi kita berharap ini merupakan salah satu contoh bahwa dalam hal yang sentral dan juga merupakan topik yang sangat penting dalam pemerintahan pun akhirnya nanti perempuan diberikan kepercayaan. Dan kalau Mbak Roro dan Mbak Kristina, kebetulan beliau berdua dilantik bersama saya di periode yang lalu sebagai anggota DPR, dan Mbak Roro dan Mbak Kristina ini kan mempunyai fokus yang sangat berbeda. Kemarin Mbak Kristina berasal dari daerah pemilihan Jakarta II yang meliputi luar negeri juga. Beliau juga sangat concern terhadap perlindungan pekerja migran kita. Dan selama beliau bertugas selama 5 tahun itu sudah banyak sekali tenaga kerja kita, terutama tenaga kerja perempuan yang diadvokasi oleh beliau dan juga diselamatkan dari problem-problem yang terjadi pada mereka di luar negeri. Kalau Mbak Roro, seumuran dengan saya beliau juga sangat fokus pada isu energi dan juga lingkungan hidup karena beliau bertugas di Komisi 7 dan juga di BKSAP, di Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Jadi kami sering berpergian bersama ke forum-forum internasional untuk menyuarakan terkait dengan kepentingan ekonomi dan juga keuangan dari Indonesia di berbagai forum. Jadi kalau regenerasi dari sisi senioritas di partai, kita sudah bisa melihat spektrumnya. Dan dari segi umur juga ada yang paling muda, seusia saya Mbak Roro sampai dengan yang lebih senior, yaitu Mbak Kristina dan juga Mbak Mutia. Jadi regenerasi itu terjadi di partai kami sendiri dan tentu kami sangat mengapresiasi bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran melihat ini menjadi sebagai salah satu hal yang harus ditonjolkan juga dari kabinet beliau. Oke, Put kalau tadi Anda sudah menjelaskan soal technical skill ya, saya juga harus tanyakan soal political skill seorang perempuan di kabinet Prabowo nanti. Nah, menurut Anda sebagai pribadi yang tumbuh sebagai politisi begitu di partai Golkar, seberapa besar nantinya peran seorang perempuan ini di pemerintahan presiden, presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya kalau menurut Anda? Iya, kalau soal political skill tentu sebagai seorang anggota DPR ya, yang sudah menjabat beberapa periode, kami kan dibiasakan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan mitra-mitra termasuk juga kementerian dan sebagai anggota DPR juga tentu tupoksi utama kami adalah untuk fungsi pengawasan legislasi dan anggaran. Jadi, terkait dengan komunikasi kepada para birokrat untuk bagaimana program prioritas bisa berjalan, bagaimana mata anggarannya bisa kita rencanakan di tahun sebelumnya, atau bagaimana misalnya legislasi yang kita susun dan bahas bersama pemerintah di DPR itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Itu kan tentu membutuhkan skill-skill politik yang beliau bertiga ini sudah lalui selama menjadi anggota DPR. Apalagi saya sangat percaya bahwa kalau perempuan bisa terpilih dan juga berkontribusi lebih aktif di dunia politik, seperti berbagai riset telah ditunjukkan juga bahwa produktivitas suatu negara itu akan meningkat nantinya karena seperti yang Prof. Bibi tadi sampaikan, perempuan cenderung lebih teknis, lebih detail dalam membahas suatu permasalahan dan juga sangat berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya apabila diberikan amanah. Jadi berbagai penelitian ini tentu insya Allah nanti akan kita lihat dari performanya para kader-kader perempuan dari Partai Golkar dan tentu juga seluruh perempuan yang kemarin telah dipanggil oleh Pak Prabowo. Dan kita juga sangat berharap nantinya seluruh target-target perekonomian kita bisa tercapai, produk domestik bruto kita juga bisa meningkat karena berdeskarakan riset juga kalau misalnya perempuan dilibatkan lebih, PDB secara global kita bisa meningkat 20%. Jadi kalau secara global saja seperti itu insya Allah di Indonesia nanti juga bisa benar-benar terrealitasi. Oke.